Pemirsa Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina, bertemu keluarga besarnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jurnalis lepas di sejumlah media ini akan kembali ke Palestina jika situasinya cukup kondusif. Muhammad Hussein bertemu keluarga besarnya di kompleks pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, Palestina ini menggelar makan bersama kerabatnya dengan menyantap makanan hasundah. Sang ibu, Siti Fatimah Hussein, telah menyiapkan lalapan dan petai yang tidak pernah dicicipi anaknya selama 12 tahun dalam perantauan. Hussein mengaku lega berhasil keluar dari Gaza bersama istri dan dua anaknya warga Palestina. Meski demikian, ia akan kembali ke Palestina jika situasi sudah kondusif. Bagi saya itu rasanya seperti makan di Hotel Mintang 5. Itu memang sudah klok lidah saya dengan makanan itu sudah ditergirkan untuk bersatu. Sejak tahun 2011, Muhammad Hussein berangkat ke Gaza sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis lepas di beberapa media. Dari Kebupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.